Beralih ke informasi ringan, jelang perayaan Imlek, coklat berbentuk karakter unik ikon tahun baru Cina banyak diminati warga Surabaya. Mayoritas dari mereka memilih coklat sebagai buah tangan yang juga merupakan bentuk ungkapan berbagi kasih di tahun yang baru. Tahun monyet api akan segera datang, 8 Februari mendatang. Beragam pernik hewan perimata ini menjadi aksesoris dan penghias memasuki tahun baru Imlek. Salah satunya boneka monyet yang dibuat dari coklat. Buah tangan coklat berbentuk karakter monyet mulai ramai diburu pengunjung. Seperti pada sebuah gerai coklat di kawasan Jalan Biliton, Surabaya. Sesuai shio tahun ini, pengelola berkreasi membuat coklat berbentuk boneka monyet. Kita juga mengutamakan ikon untuk tahun ini. Icon tahun ini untuk Imlek adalah monyet. Jadi kita banyak memberikan ikon monyet di beberapa produk coklat kita. Momen Imlek sebenarnya rata untuk yang paling digemari. Tapi mungkin untuk yang tahun ini, kita lebih banyak yang memilih yang memang ada ikonnya. Di Bandrol mulai Rp22.000 hingga Rp160.000, coklat manis beragam karakter shio menjadi incaran pembeli. Iya, selain kasih angkau, juga saya mau kasih ikon untuk keluarga. Juga soalnya kan bentuknya lucu, unik-unik. Variasinya juga banyak. Kalau coklat sih kebanyakan kan orang pada suka. Baik juga. Kalau lain-lainnya belum tentu suka. Jadi daripada mubasir sekaliannya yang... Soalnya selain bentuknya lucu, ini juga bisa menghibur untuk orang-orang yang lebih muda atau yang lebih tua. Iya, nggak mau nonton angkau aja kan bosen. Kalau nonton angkau gitu mungkin. Ya, untuk saudara-saudara mungkin untuk makan bersama gitu lumayan sering kali ya. Kalau untuk yang seumuran atau gimana. Bagi produsen, Hari Raya Imlek menjadi berkah tersendiri karena omset penjualan naik 30%. Tak kurang 50 produk coklat dan kue berbahan coklat laris di buru pembeli. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.